Dan pada saat kejadian tersebut, api dipadamkan bersama dengan Damkar, Damkar Pesawat. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners, dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di lokasi di Pondok Pesantren, Darul Hufas, tepatnya di ruang kontroling CCTV, yang mana pada tanggal 15 pukul 17 sore hari, terjadi kebakaran di tempat ini atau di ruang ini Tribuners. Dan memang kebakaran itu berlangsung selama 2 jam. Dan mulai dari apart keamanan dan juga santri ikut menolong dalam memadamkan api. Dan mereka katakan bahwa api diduga terjadi dari arus Korn Setting Listrik Tribuners. Dan memang lokasi kebakarannya pun hanya berada di dalam 2 ruangan saja. Di ruang ini, yang memang dipenuhi oleh kabar-kabel sebagai kontrol CCTV dan ruang ini Tribuners. Uang keamanan. Dan pada saat kejadian tersebut, api dipadamkan bersama dengan damkar ya Pak ya? Ya, damkar. Damkar. Damkar pesawaran. Berapa mobil Pak? Satu. Satu unit. Satu unit mobil. Tapi sebelumnya memang sudah ditangani secara bersama-sama ya Pak ya? Betul. Nah, intinya dari kita bahu-bahu saja. Karena dengan semua bayar karyawan, guru, ustad, dan juga dengan santri kita bantunya. Kita menggunakan cara manual saja Pak. Nah, kebetulan samping lokasi juga kan memang tempat MCK. MCK, jadi sumber air kita ambil dari situ sebagian dari kali. Nah, kita lewat pintu samping ini, jadi seadanya saja kita pakai peralatan seadanya buat memadamkan api. Tapi posisi ruangan ini kosong dan tidak ada orang ya Pak? Betul Pak Sombak, karena kebetulan jam setengah lima sampai jam lima sore itu karena aktivitas kantor kita memang sudah selesai. Karena kita selesai dari jam empat sore. Makanya Alhamdulillah bagian dalam pun sudah tidak ada orang. Makanya kalau makanya ya tidak ketahuan gitu ada sumber api yang ada, makanya itu langsung respect dari kami saja gitu buat memadamkan api. Untuk pertama kali dilihat oleh saksi mata itu, api sudah mulai membesar atau memang mulai dari kecil dulu Pak? Api sudah mulai membesar Pak, intinya karena api itu sudah mulai membakar bagian-bagian. Yang berkayu ya, material kayu. Dan juga ada kardus-kardus bekas yang memang, ya karena ini fungsionalnya jadinya gudang. Gudang yang ada di sini termasuk bagian-bagian apa yang sepertinya yang kayak mudah terbakar ya Pak? Yang mudah terbakar Pak. Pak, dalam proses pemadaman tidak ada korban lupa Pak ya dari kejadian ini? Alhamdulillah tidak ada Pak, karena kami memang timpawan kami dengan yang, apa, dengan semua santri-santri ini. Kita utamakan dengan safety-nya, karena sebisanya saja kita padangkan yang setiranya memang yang kita khawatirkan kemarin itu kan dari konsulting listriknya. Makanya kita coba mulai dari jauh saja pertama memadamkan. Lalu untuk besoknya santri sudah mulai belajar normal pas ke kejadian atau gimana Pak? Atau ada pas ke kejadian. Santri tetap besoknya karena ini memang ruangan kantor dan staff ya Pak ya, jadi tidak menimbulkan efek yang ke ruangan kayak kelas dan yang lainnya. Jadi santri tetap belajar seperti biasanya. Oke, itu dia tribunnya sewawancara dengan salah satu anggota keamanan, itu Pak siapa Pak? Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Saya Okin Raja ya, Tribun Lampung, Kabupaten Pesawaran, Ponpes Darul Hupas melaporkan. Pesawaran, Ponpes Darul Hupas melaporkan. Terima kasih.